Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum yang terkait dengan masjid, diantaranya keharusan sholat tahiyatul masjid, diantaranya terkait dengan larangan berjual-beli di masjid, gitu ya. Nah, ini bagaimana? Nah, ada yang mempersyaratkan kalau itu dibangun di atas tanah wakaf. Jadi, termasuk halaman, gitu ya katanya. Kalau halaman itu bagian dari tanah wakaf, jualan di halaman itu juga nggak boleh, karena bagian dari tanah wakaf. Nah, ini silang pendapat yang terjadi di kalangan ulama. Walaupun pemahaman jumhur kebanyakannya, yang dilarang itu di tempat di situ ditegakkannya sholat, ya untuk berjual-beli. Ya, ada pun tempat yang di situ diketahui bukan tempat untuk utama mendirikan sholat, apalagi dikenal sebagai lahan parkir, ya, maka tidak masalah untuk bertransaksi, berjualan di tempat tersebut. Itu pendapat jumhur. Nah, terkait dengan sholat, ya, sholat tahayyatul masjid, ya, itu juga sama. Ya, itu juga sama, bahwa disyariatkan hanya yang dikenal sebagai masjid, yang dikumandangkan azan lima waktu, terbuka untuk pelaksanaan sholat bagi kaum muslimin manapun, maka itu sudah dianggap sebagai masjid. Walaupun bukan tanah wakaf. Misal, gedung-gedung, kan menyediakan fasilitas buat sholat Jumat, atau disediakan fasilitas masjid. Ya, nah itu bukan wakaf. Udah tahu gedungnya juga nyewa. Ya, tapi perusahaannya menyewa itu menyediakan satu ruangan khusus untuk masjid. Ya, tapi sholat zuhur, ada kumandang azan, sholat berjamaah, asar pun demikian, ada kumandang azan, ada sholat berjamaah. Ya, hanya saja, mungkin subuh yang ada, tapi hanya sekedar pengurus yang ada di situ. Ya, ini bagaimana? Ya, itu silang pendapat, ya, dan banyak ulama yang mengatakan itu terhitung masjid. Yang boleh kita mengadakan sholat berjamaah padanya, dan terhitung juga kita melakukan sholat tahiyyatul masjid padanya. Ya, tapi kalau bukan yang dikumandangkan azan lima waktu, tapi hanya sifatnya pemanfaatan ruangan, khusus, insidentil, Jumatan saja, misalnya, lahan parkir. Ini kalau bukan Jumatan jadi lahan parkir, ini kalau Jumatan dirubah jadi masjid. Ya, maka itu lain hukum. Ya, lain hukum. Tidak perlu dia sholat tahiyyatul masjid di situ. Ya, tidak perlu dia sholat tahiyyatul masjid di situ. Nah, terus mengadakan Jumatannya gimana? Nah, itu juga khilaf. Ya, ada yang menganggap boleh, sah-sah saja, ya, karena al-ardu kulluha masjid, permukaan bumi ini semuanya adalah masjid, bisa didirikan sholat padanya. Demikian, Allahualam, yang jelas, ini masalah khilafiyah yang kita harus berlapang dada padanya. Ayo, Barakallah hafikum. Hada firakun mustaqim.